Hai langsung nyari-langsung set Oh shit buset ya loy tuh dia loy kan dibutarkan pernah digigitin ya digigit Wow geloi guys jadi kali ini guys kita mau mencoba menaklukkan anjing paling ganas milik jadi mereka itu punya anjing ganas juga ternyata dan bener-bener ganas banget Nah kita langsung aja nanti kita keluarkan ke sini ya oke halo 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 gue pengen tanggungin anjing galak punya lu sanggup berani berani soalnya terakhir si gondrog yang gak berani masuk kandang udah gak berani ngeluarin si gondrog berarti bener-bener begini ya gila ya gila dia gila kanin lagi galak orang juga gila dia kalau misalkan lagi nafsu kita tahan dia balik gigit orang Oke gua keluar kita gua depan masuk gondrog nah kita coba lu sedang-danggit yang ada ngeluarin oke kenapa waw ini bener-bener ini berani nggak berani masa nggak berani benar digigitin ya digigit wow geloi hehehe soalnya dia kalau misalkan disini dia pas keluar dia pasti nyantok gitu makanya ini pegang lu sana oke 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 ekstrim banget ya gila dia nih gila banget ini guys tuh dia langsung nyari anjing gila banget ya tuh kan dia langsung nyari kan kita bawa ke depan aja kalau anjing itu dia nggak ada gonggong langsung nyaplok ya dia langsung balik aja nih kayak liati musuh nih tuh gila banget sini nih anjing gila banget nih dia gila ke anjing lagi dia gila jiwa taruhnya tinggi sadis banget ya tuh wow 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 tetapannya aja tuh kayak orang kayak beda banget ya kayak anjing beda beda tuh 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 mau anjing apapun itu disikat sama dia anjing betina lagi lu sikat disikat sama dia betina lu aja dia sikat nggak dikawinin nggak dikawinin Papi sedia sikat digigit sama dia gigit jantan nanti kalau ketemu anjing lain gimana kalau kita keluarkan satu lagi nih Wah gila dia gila ya nih kita lihat ya jangan menjauhnya sama air lu Wow Wow terus kadang dia kalau lagi nafsu tuh kalau misalkan dia lagi emosi sama anjing kita nafsu kayak tadi tuh dia lihat anjing terus misalkan dia udah udah mata udah merah apa dia balik wadinya kayaknya nggak bisa dikontrol banget ya nggak bisa dia bener-bener gila ya kalau dia keluar kayak gini sih masih mending dikeluin kayak gini nah terus katanya ini pernah udah sering di dugong di dugong iya dia udah sering langsung gigit ya ke babi nih karena karakter dianya galakan jadi udah aja lah dia ada bakat ke dugong jadi saya dugongin buru sama dugong ya Iya dia pertama dugong langsung gigit babinya langsung digigit babinya nggak perlu belajar gimana-gimana langsung langsung digigit babinya langsung sampai kemarin dia sampai kemarin dia apa di dugong di Sumedang ya dia kena ada luka ya itu nggak ada yang berani jahit dari yang berani jahit Iya saya juga nggak berani megang makanya lukanya dibiarin aja akhirnya kering sendiri berarti kemarin sempat luka-luka digigit sama babi truk luka dia luka gede luka gede terus enggak di ini enggak dia ya karena yang berani ada yang berani nih lihat nih lukanya nih ada tuh bekasnya nih anjing ini dari mana sebenarnya coba dari anjingnya ratu pitbull ini asalnya dari mana sih ratu pitbull ini gila banget gila dia tuh dia dari tadi enggak ada gonggong kan Iya tapi dia kalau misalkan ke anjing ke anjing lain dia langsung gigit oke orang pernah gigit orang udah si bangun udah pernah digigit ya terakhir sih gondrong kalau ke saya sih dia cuman hampir aja ini kalau disuruh bangun-bangun udah enggak berani wah ini anjingnya syarap sini guys udah kalau kelihatan syarap ini kalau lihat orang asing gitu tuh dia mau gigit orang asing juga Iya omong-omong harus pegang lehernya kalau misalnya udah ketemu orang asing ya Iya karena takut ngebalik ya karena saya juga takut juga Oh ngebaliknya nggak bisa diprediksi jadi kalau misalkan gonggong nggak nggak ada gonggongnya langsung balik-balik karakternya nggak bisa dilihat oke kalau dipancing pakai mainan apa itu digigit juga nggak sama dia juga dia digigit itu juga tuh ada kayu tuh Oh coba-coba-coba guys ya tantez nih anjingnya si Pilo dia tapi namanya Pilo tapi dia enggak tahu kalau dia namanya Pilo Pilo dia tuh nggak ngerti namanya nih eh 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 tuh dia nggak ngeliat banget tuh enggak sama sekitar tuh 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 enggak dia udah bampir berapa kali pertama tangannya wancar dulu sini sini guys kita wancar dulu dong pegang dong enggak apa-apa dong kenapa kok takut banget sama dia udah pernah udah jadi pertama ketemu kali ini guys pertama kali ketemu Bang ngondrong nih jangan terkesin nggak nggak saya pegang jadi pertama kali kita mau ngondong-ngondong disini baju-baju sobek enggak enggak sobek cuman baru mau oke oke yang kedua kali yang kedua kali pas mau masukin diserang juga sama dia mau mau ngasih makan jadi dia ngomong-ngomong masukkan dan di Bang ngondong paksa digigit nah yang ketiga yang ketiga mau ngeluarin mau keluarin yang mau ke pinggang mau ke pinggang pinggang ke empat yaitu yang keempat yang ketiga yang tangan makan mau kasih makan digigit juga langsung mau gitu kok selet banget berarti nyebut ini anjing paling koset yang Bang ngondrog pernah temui ini dia udah nggak berani masuk buat bersihkan juga sudah nggak berani sekarang juga dia udah mau nyerang Oh gitu udah matanya sih nengah nggak mengenal nama liya Bang ngondrongnya dipanggil juga nggak dia matanya beda tetapan matanya itu beda hai 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 oh enggak enggak mau gigit nggak mau gigit ya nggak peduli memang mainan jadi pendulunya Mak hewan 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 anjing kucing babi bah semuanya semuanya disikat sama semuanya disikat sama dia spil-spil ya nggak apa-apa dipegangin udah dipegangin ini beda nih itu di pernah sebelum ada kandang dibangun dia akan disimpan di kandang besi terus Benyo di kandang besi itu dari pagi sampai sore dia terus-terusan aja gonggong ini sampai mukanya semuanya nih iya rusak berdarah gara-gara dia kenapa besi terus anjir jadi benar-benar nafsu sama anjing nombor lupa sirius ini sampe ininya nih adu sini wuih ini sampai semuanya ini luka semua nih nah sekarang masukin nanti bisa enggak dimasukin ini bisa dimasukin nantias paling berdua lagi semasih gondong oke Oke umurnya berapa nih kayaknya ada tiga tahunan adalah ini bangsa mau pegang nih pegang ini pegang nih takut hei hei oke guys jadi abis ini next konten kita mau ketemu dia sama musuh tapi saya enggak berani kalau dia di tali ya sama-sama di tali aja enggak mau berangga berani soalnya kalau di tali dia ada kemungkinan balik ke saya Oh gitu paling salah satu dikali disimpan di kandang besi aja lah Oh gitu paling paling saya berani pegang paling gini aja lah pegang ininya nih pegang lehernya gini nih ya udah begitu aja ya kita keluarin musuh ya kita keluarin musuh oke 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 guys jangan kemana-mana stay tune kita akan keluarin musuh mantap mantap ya